Intro Krakatau Adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif yang berada di kecamatan Raja Basah, Kabupaten Lampung Selatan Tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatra Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana yaitu Gunung Krakatau Gunung Krakatau Purba pernah meletus hebat pada tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda Hilangnya peradaban Pasemah Lampung dan Salakan Negara Banten selama sekitar 20 hingga 30 tahun Ledakan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami, langit gelap dan cuaca dingin Pada tahun 1680 juga pernah terjadi letusan Peristiwa itu pun masih berlanjut terulang kembali yang menyebabkan Krakatau Sirna karena letusan kataismik pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883 Krakatau dikenal dunia karena letusannya yang sangat dahsyat pada tahun 1883 Awan panas dan tsunami yang diakibatkan menewaskan sekitar 36.000 jiwa Suara letusan itu terdengar sampai ke Alice Spring, Australia dan Pulau Rodriguez dekat Afrika 4.653 km Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanik yang menutupi atmosfer Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya Gamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Samalas, Gunung Tambora dan Gunung Tobai di Indonesia Gunung Berapi Taupo di Selandia Baru dan Gunung Katmai di Alaska Namun gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit Sementara itu ketika Gunung Krakatau meletus Populasi manusia sudah cukup padat Sains dan teknologi telah berkembang Telegraf sudah ditemukan dan kabel bawah laut sudah dipasang Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut Keteran akibat letusan Gunung Krakatau terasa sampai ke Eropa Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda Para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda Yang akhirnya meletus dasyat yang menyisakan sebuah kaldera yang disebut Gunung Krakatau Purba Yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 Gunung ini disusun dari bebatuan Andesiti Pakar geologi Baron George Esser dan beberapa ahli lainnya berpendapat Bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba Yang dalam teks disebut Gunung Batuara Akibat ledakan yang hebat itu Tiga perempat tubuh Krakatau Purba hancur menyesakan kaldera di Selat Sunda Sisi-sisi atau tepi kawah dikenal sebagai Pulau Rakata Pulau Panjang atau Rakata Kecil dan Pulau Sertung Letusan gunung ini disinyalir menjadi penyebab atas terjadinya tahun kegelapan di bumi Karena suhu bumi menurun Menjadikan wabah sampar secara signifikan mengurangi jumlah penduduk di bumi Letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya Masa kejayaan Persia Purba Transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium Berakhirnya peradaban Arab Selatan Gunahnya kota besar Maya, Tikal, dan jatuhnya peradaban Naska di Amerika Selatan yang penuh teka-teki Ledakan Krakatau Purba Diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan mencapai 1 juta ton per detik Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20-150 meter Yang menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat selama 10 hingga 30 tahun Pulau Rakata Yang merupakan satu dari tiga pulau sisa Gunung Krakatau Purba Kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal dengan Gunung Krakatau atau Gunung Rakata Yang terbuat dari batuan basalti Kemudian dua gunung api muncul di tengah kawah Bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 menghasilkan lava endestik asam Lalu pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga 20 Mei 1880 Setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau Hal inilah yang menjadi tanda-tanda awal akan terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26 hingga 27 Agustus 1883 Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 1883, pukul 10 lebih 20 terjadi ledakan pada gunung tersebut Menurut Simon Wencester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris yang juga penulis nasional geografik Mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar Suara paling keras dan peristiwa vulkanik yang paling melululantahkan dalam sejarah manusia modern Suara letusan terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar 1.8 penduduk bumi saat itu Menurut para peneliti di University of North Dakota Letusan Krakatau dan letusan Tambora mencatat nilai volcanic explosivity indeks terbesar dalam sejarah modern The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di daratan Pulau Jawa dan Sumatera Bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata Di mana setengah kerucutnya hilang Membuat cekungan selibar 7 km dan sedalam 250 meter Tsunami naik sekitar 40 meter menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan tetapi juga longsoran bawah laut Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 jiwa Berasal dari 295 kampung kawasan pantai Mulai dari Merak di Kota Celegon hingga Cilamaya di Karawang Pantai Barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan Ujung Kulon serta Sumatera bagian selatan Di ujung Kulon, air bah masuk sampai 15 km ke arah barat Kesokan harinya sampai beberapa hari kemudian Penduduk Jakarta dan Lampung Pedalaman tidak lagi melihat matahari Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii Pantai Barat Amerika Tengah dan Semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau Muncul Gunung Api yang dikenal sebagai Anak Krakatau Dari kawasan Kaldera Purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tinggi Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter per bulan Setiap tahun gunung ini menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter dan lebih lebar 12 meter Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun Dan jika dihitung maka dalam waktu 25 tahun Penambahan tinggi Anak Krakatau mencapai 190 meter Lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu Hingga akhirnya Anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut Anak Krakatau saat ini secara umum oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Gunung Krakatau Meskipun sebenarnya adalah gunung baru yang tumbuh pasca letusan sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!